Pemisah bagaimana seseorang bisa menghasilkan sebuah karya itu butuh waktu, proses dan kita harus apresiasi. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana karya itu harus kita jaga dan kita rawat. Berarti juga bangunannya harus bisa awet, jangka panjang ya kan. Cuma gimana ya biar ngerawatnya itu mudah, gak ngerepotin. Karena sering banget saya datang ke sebuah daerah nih Mas Yori, bangun infrastruktur. Setahun kemudian kesana lagi, aduh kondisinya udah gak terawat, sayang. Dipikirin gak sampai ke situ, kepala suku. Harus, jadi kan kita juga sebagai arsitek kan kita juga belajar dari kegagalan ya. Jadi dengan pengalaman itu kita mulai semakin mengerti. Jadi kita juga harus bisa menghasilkan karya yang punya karakter, tapi juga harus bisa meredam ego juga. Dan ini adalah bangunan publik. Yang pakai itu siapa? Kita juga harus tahu gitu loh. Tapi buat arsitek itu kebagian terbesar itu adalah pada saat yang memakainya happy gitu. Apalagi ada kehidupan, terus melihat ada perubahan-perubahan yang positif. Itu satu kebahagiaan tersendiri buat para arsitek. Tak ternilai ya, priceless ya. Itu yang tidak bisa dinilai. Tapi datang gak ke tempat, ke karya masing-masing melihat warga, walaupun warga gak tahu, oh ini arsiteknya ya gitu. Pasti ya, kita harus juga datang ya. Nelihat gak gimana ekspresi, apa yang dirasakan, apa yang ditangkap ketika melihat, ah hasil karyaku ternyata. Jadi yang saya lihat, banyak sekali kegiatan yang ada di RPTRA dan saya udah gak tahu lagi itu RPTRA siapa. Kita ikut senang, kita ikut senang. Lihat ibu-ibu begitu semangat. Kebetulan kan RPTRA dikelola oleh ibu-ibu PKK. Semangat sekali, ada yang ngajarin anak-anak sikat gigi. Yang tadinya gak ada kegiatan, sekarang punya wadah kan. Dan mereka semangat sekali gitu. Dan mereka jadi bisa tahu anak ini mana yang sekolah, mana yang gak sekolah, mana yang bolos. Terus kemudian warga mana yang lagi sakit, terus ada warga misterius mana yang ada di bahasa. Jadi ini fungsinya juga fungsi kontrol. Gak apa-apa warga misterius, yang penting kakinya masih napak di ternyata. Mas Rizky merasa gak bahwa setiap RPTRA itu ada keunikan dan kerahasannya masing-masing? Di mana? Pastinya sih, artinya gini, dari 11 arsitek aja itu sudah punya ciri khas masing-masing karakter bangunannya gitu. Sebentar, kalau sesama arsitek pasti bisa menilai. Menilai. Tapi kalau kayak gue atau mungkin warga awam, mungkin kurang bisa melihat perbedaannya kan. Coba ceritain gimana bedanya. Ya mungkin gini, kan dari total 11 arsitek itu, kita bisa bilang itu program ruang itu pasti sama. Cuma yang dalam proses pembentukan fisik bangunannya yang berbeda-beda. Misalnya seperti yang saya bikin, itu kita lebih ngandalin terhadap tiang bangunan sebagai support dengan atap yang lebar. Sebentar, kok bilang kata lebar ya? Sambil melihat ke saya. Hati ya, tolong pilihan kata ya. Tadi ngomong tua. Saya mungkin lihat ke sana. Lebar. Diulang, lihat bawah. Lebar. Terus, terus. Ya, jadi dengan atap yang lebar maksudnya karena... Diulang lagi. Karena memang fokus bangunan RPTR ini pada ruang serbaguna gitu. Ruang serbaguna itu multifungsi, seperti yang ini bisa diadakan penyuluhan, adakan kegiatan. Ya, acara PKK tadi ya. Kalau ada yang mau kawin lagi di situ. Oh iya, iya. Ya, gitu. Ini lucu ya. Benar, dan semua ini seharusnya gratis gitu. Karena ini memang fasilitas untuk masyarakat gitu. Ya, artinya dengan fokusnya pada ruang serbaguna tadi, ya artinya setiap arsitek itu akan mencoba mengolahnya dari situ gitu. Bagaimana membuat ruang terbuka dengan penutupnya, karena pastinya kita nggak boleh kehujanan atau kepanasan di bawah ruangan tersebut. Benar, benar. Lama-lama malam nanti banyak maestro lahir di situ. Ya, maestro seni atau mungkin maestro-maestro dalam bidang lain. Pentas musik juga lucu ya. Betul, betul. Selama ini orang bayangannya taman mana? Menteng, ya kan? Betul, betul. Mereka terjadi pemberdayaan dan pembelajaran. Jadi kita pun juga banyak sekali orang-orang yang mau dengan suka rela, mau berbagi pengalaman di antara. Nanti mungkin juga bisa jadi festival kuliner di situ. Benar, betul. Tapi benar loh mas, mahasiswa saya kebetulan lagi kena ada tugas bikin event, itu semua konsepnya di tempat-tempat seperti yang Anda bikin ini. Termasuk yang dikali jodoh gitu kan. Bahkan saya jadi ada alasan untuk ke sana gitu kan. Udah nggak perlu takut pamit sama istri gitu kan. Udah beda sekarang gitu kan. Tapi, by the way mas Andika, kalau disuruh milih atau menilai dari semua RPTRA yang digarap oleh tim ini, yang paling unik menurut Anda atau yang paling punya kerasan itu yang di mana? Yang paling unik? Ini bebas loh, ini kan sangat personal ya. Kalau mau begitu personalnya pasti bilang punya saya. Ya selain milih sendiri, kayak sendiri gitu. Saya sih cukup emis sama kali jodoh sih, terus terang sih. Karena apa ya, kita tahu sendiri lah, tadinya awalnya kan tempat apa kan. Terus tiba-tiba berubah jadi tempat yang seksi dalam artian yang lain. Jadi dulu juga sering ke sana ya? Nggak sih, saya nggak tahu itu di mana tempatnya. Saya tahu kalinya doang, sudah nggak tahu. Nge-lesnya nggak bakat. Tapi ngomong-ngomong yang baliknya yang tadi, kalau misalnya ada pentasen di segala macem, sebenarnya di program Ruang Kita, Ruang Terbukanya itu, di RPTRA, masing-masing itu ada ampi teaternya mas. Jadi buat pentasen nih, buat musik, bisa. Free? Free mas itu. Terus ada juga yang lucu nih, kalau ngomongin tadi Mas Yore yang ibu-ibu PKK-nya itu, itu dia, mereka tuh ngajarin ini, disiplin. Jadi kalau di tempat saya, kebetulan yang di gedong, gedong Trikora di Jakarta Timur, jadi mereka di jari disiplin untuk ngantri main futsal. Jadi lapangannya itu dibikin jam-jaman. Iya, ada schedule ya. Jadi memang pertamanya ibu-ibu itu bilang, ini susah banget ya, anak-anak ini ngantri. Pokoknya nggak boleh nih. Jadi kalau menurut saya gila ini, ibu-ibu ini kerjanya super banget ya. Sampai kalau misalnya udah selesai jam 5, mau maghrib, dia mandiin. 30 anak mandiin satu-satu. Iya. Sampai kayak gitu. Ibu-ibu PKK itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu agen perubahan, gue menurut saya benar. Jadi ibu-ibu beneran atau ibu-ibu muda yang mungkin kita boleh mandi? Itu itu aja. Taman modus jadi. Taman modus. Ya, tapi saya cukup amaze sih yang saya lihat ini, ibu-ibu sampai mandi dengan anak-anak. Ini kan dekil kan? Iya, iya. Main guling-gulingan di... Kan kalau misalnya di taman-anak ada pasir. Di gedong Trikora. Oh iya, kesananya. Jadi dengan kata lainnya itu, anak-anak itu menjadi anak rame-rame juga. Oh iya, iya. Ya, ini akhirnya kehidupan sosial masyarakat ya, jadi tumbuh erat kembali gitu kan. Sebenarnya, Mas Yori, gimana caranya mengurangi ketergantungan anak-anak ya, pada benda-benda seperti ini kan. Karena kan dari pagi sampai malam, gak pernah lepas melototin gadget gitu kan. Nah, tapi semua ini bisa terjadi karena ada wadahnya. Cuma, kepikiran gak program itu harus dibumikan, dibakukan, dan dilembagakan. Sehingga siapapun orangnya yang ada di situ, mungkin ibu-ibu PKK udah jenuh gitu kan, eh gak jalan gitu kan. Gimana caranya? Ya, memang kegiatan di RPTRA itu juga cukup terbuka begitu loh. Jadi ada kegiatan rutin, dan juga ada kegiatan yang sifatnya temporer begitu loh. Ya, sekarang yang saya lihat di kegiatan RPTRA itu adalah mengajar anak-anak melukis. Dengan mentornya tuh bomber-bomber, pelukis-pelukis tembok. Ini, yang bikin murah gitu ya? Betul, jadi mereka juga melukis, mereka menggambar rame-rame, diajarin sama bombernya, terus bombernya juga ngebom juga temboknya. Jadi RPTRA tambah warna-warna sekarang ya. Tapi yang dari kami nih, para arsitek, kami sangat menyambut baik Jakarta yang tumbuh lebih nyaman, lebih terbuka, lebih manusiawi begitu ya. Lebih ramah, dan sangat, apa, sangat, kita sangat bangga juga, dan sangat bahagia bisa ikut terlibat dalam perubahan ini. Karena biar gimana pun Jakarta itu adalah kota kita ya. Dan kita ingin sekali Jakarta yang beda begitu. Ya, tapi udah kelihatan bedanya kok. Walaupun memang tidak ada perubahan yang instan, semua butuh waktu. Arsitek pun membuat desain kan butuh waktu kan, dan apalagi membangunnya. Oke, kita lanjutkan di semen berikutnya ya. Kita break dulu pemirsa, tetap bareng saya dalam DK Show.